Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai, apa ya, Menteri Hukum ya, saya sebagai atlet, sebagai atlet, dimananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham dimana dan saya pasti akan ikut dimana. Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap lah, nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PRR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga sih. Saya kan nggak tahu juga dari mananya, nanti kan bisa, apa namanya, bisa, semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan, dengan yang lainnya juga. Hari ini prediksi Indonesia menang? 2-2, 2-0? 2-0, ya. Apa yang perlu diperbaiki Mas? Apa? Ya ini kan ada lagi ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru, karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilihkan Pak Fadhil Imran. Dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total dari kepelatihan, dari ke pengurusannya juga nanti. Mudah-mudahan kita punya target yang nggak panjang, yaitu Olimpik 2028 nanti kan. Ada pijang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo, dititipkan ke Mas Taufik ya? Beliau berbicara olahraga sama saya. Secara umum. Beliau secara umum ya Mas Taufik ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga. Iya secara umum. Nanti beliau. Mas, tapi ketemu Pak Prabowo ini baru kali pertama atau sebelumnya udah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga sih Mas? Enggak, belum pernah. Baru kali ini. Kapan dihubungin sih Mas? Dihubungin tadi jam 14.20 sama Bang Teddy. Kaget nggak? Ya kaget, tadi lagi dimana ya? Tadi di daerah Salemba, sampai sini setengah tiga. Gimana caranya? Setengah tiga kan? Pernah datangkan fakta integritas juga nggak? Mas Taufik ya, kemarin beberapa menteri kan menyampaikan, kalau menteri menandatangkan fakta integritas juga, Mas Taufik hari ini sudah menandatangkan juga? Sudah, sudah. Ada informasi untuk datang ke pembekalan di Hambalah besok? Belum ada informasi lagi. Belum ada informasi. Nanti diinformasikan selanjutnya. Mas, berarti siap, kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu? Iya, siap membantu beliau di kabinete beliau. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.